Bahkan, menurut kisahnya, sesaat sebelum Kat ini menghembuskan nafas terakhir, Kat bersumpah untuk terus menghantui seluruh keluarga John Burt serta keturunannya. Hai, balik lagi bersama gue Verlin. Jadi, pada video kali ini gue akan memberikan satu cerita yang dimana cerita ini pernah diangkat menjadi film di negara Amerika Serikat. Nah, di dalam cerita ini, ini menceritakan satu keluarga yang diteror dengan hantu gitu. Yang diteror hantu lah, sampai keluarga itu meninggal dunia gitu. Oke, jadi bagi kalian yang penasaran akan ceritanya seperti apa gitu kan. Jadi, tonton video ini sampai habis. Oke, gak usah banyak basa-basi, langsung saja kita ke videonya. Let's go! Rumah sejatinya merupakan sebuah tempat untuk berlindung dari panasnya matahari dan dinginnya hembusan angin ketika malam tiba. Tapi sayangnya, hal tersebut tidak terjadi pada keluarga John Burt serta keturunan. Mengerikan, yang sama sekali tidak bisa dijelaskan secara akal manusia. Banyaknya kejadian-kejadian mistis yang membuat rumah keluarga John Bale ini saat ini dikenal sebagai salah satu rumah yang paling berhantu di Amerika Serikat. Apakah kalian pernah mendengar kisah rumah hantu Bellwage? Bellwage ya? Bellwage? Gak tau gue ngomongnya apa ini? Dikenal sebagai rumah hantu, rumah yang terletak di daerah Tennessee, Amerika Serikat. Ini mulai dikenal angker sejak John Bale bersama keluarganya hijrah dari Carolina ke Tennessee pada tahun 1800-an. Awalnya setelah pindah, John bersama keluarganya sama sekali tidak merasakan hal-hal aneh nih. Bahkan selama 13 tahun menempatinya, dikisahkan keluarga si John ini hidup dengan sangat bahagia. Namun pada Senin tahun 1817, semua kisah bahagia yang dirasakan oleh keluarga John Bale ini tiba-tiba berubah menjadi kisah yang sangat mengerikan. Dari desas-desus yang beredar, banyak yang percaya bahwa semua kejadian mistis yang dialami oleh keluarga John Bale disebabkan oleh ulah dari seorang penyihir yang bernama Cat. Di sini nama panjangnya Cat Bates ya. Kepercayaan tersebut berawal setelah John dan Cat ini yang awalnya bertetangga terlibat perseteruan. Cat menuding John telah melakukan kecurangan untuk mendapatkan rumah yang sekarang ini dikenal dengan rumah Bale White. Amarah Cat terus ia bawa sampai menjelang kematiannya. Bahkan menurut kisahnya, sesaat sebelum Cat ini menghembuskan nafas terakhir, Cat bersumpah untuk terus menghantui seluruh keluarga John Bale berserta keturunannya. Dan memang benar sekali setelah kematian si Cat ini sekitar tahun 1817an, keluarga John ini pun mulai merasakan hal-hal aneh di rumahnya gitu. Berawal dari suara-suara misterius, terus bekas cakaran pada dinding rumah, bahkan lama-kelamaan keluarga John ini mulai mendapat teror hantu yang semakin parah. Tak hanya suara dan bekas cakaran di tembok, teror hantu pun mulai merambah sampai ke teror fisik. Gila gak tuh, kayak emang asli di film-film sih, tapi ini emang kisah nyata ya, bukan karangan semata gitu. Menurut kisahnya, John bersama seorang putri cantiknya bernama Elizabeth adalah keluarga yang paling sering mendapatkan serangan-serangan dari makhluk tak kasat mata itu. Bahkan, Elizabeth dikisahkan pernah tiba-tiba terbangun dari tidurnya karena ia merasakan salah satu dari anggota tubuhnya mengalami luka memar. Sadarakan teror hantu yang dialami keluarganya, John, John pun memulai untuk meminta bantuan kepada temannya. Ia ingin mencari taulah semua fenomena hantu yang dialami oleh keluarganya gitu. Mulai dari teror suara, penampakan, sampai gangguan fisik yang dialami oleh putrinya. Dan pada saat itu, semua misteri yang terjadi di rumah John Bell ini akhirnya terungkap. Temannya mengatakan bahwa semua teror hantu yang dialami oleh keluarga John disebabkan oleh gangguan dari seorang penyihir yang berniat untuk menghabisi nyawa John dan keluarganya. Beserta keturunannya gitu. Tapi, penyihir yang diduga adalah Cat itu tidak langsung menghabisi nyawa John begitu saja. Tapi ia berencana untuk terus melakukan teror sampai akhirnya John berusia 70 tahun. Gila tuh. Sampai 70 tahun memang nggak berhenti habis terornya. Mungkin walaupun si John ini pindah rumah ataupun pergi kabur gitu. Ya, tetap aja diikuti gitu kan. Namanya juga makhluk kasat mata ya kan. Makhluk halus yang dimana pasti kemana-mana selalu ada gitu loh bro. Hingga pada tahun 1920, John akhirnya jatuh sakit. Dan tak lama kemudian, di tahun yang sama, John pun mengembuskan nafas terakhirnya. Tepat di usia 70 tahun. Nah, setelah John ini meninggal dunia, dikisahkan jika penyihir tersebut akan pergi. Namun, ya, ia berjanji untuk tidak berhenti meneror seluruh keluarga John. Termasuk dengan keturunannya ya. Hingga sampai saat ini, rumah hantu ini telah menjadi salah satu tempat wisata yang cukup populer. Sampai beberapa pengunjung, Conan masih sering merasakan fenomena mistis di rumah ini. Jadi, bagaimana menurut kalian?